Pemerintah Desa Pelawian, Kecamatan Jogonelan, Klaten, terus berupaya untuk menggalakkan bersih lingkungan di wilayahnya. Guna memotivasi warga, Pemdes menggelar Lomba Kebersihan Lingkungan dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Produktif. Kepala Desa Pelawian, Lili Ratnawati, menuturkan, selain untuk mendidik warga akan pentingnya kebersihan, Lomba ini juga untuk mengantisipasi masuknya hewan berbahaya seperti ular berbisa dan tawan vespa dan hewan penyebar penyakit lainnya seperti nyamuk dan juga tikus. Terlebih memasuki musim penghujan, warga diimbau untuk lebih memperhatikan kebersihan selokan dan juga pekarangan yang kerap menjadi sarang hewan berbahaya dan hewan penyebar penyakit. Pemanfaatan pekarangan khususnya dinilai tidak hanya bisa menjegah bersarangnya hewan, namun juga bisa menjadi warung hidup dan apotik hidup yang bermanfaat untuk kesejahteraan warga. Dengan adanya lomba tersebut untuk meningkatkan kebersihan di tingkat lingkungan RW masing-masing, karena sekarang banyaknya sarang tawon, pemasuknya ular di wilayah kampung dan juga demam berdarah akibat dari nyamuk. Ya dari situ dengan adanya lomba kebersihan lingkungan dan pemanfaatan tanaman di rumah, diharapkan bisa menjaga kebersihan lingkungan. Karena setiap harinya ini nanti berkesinambungan tidak hanya ketika dilombakan saja, tapi ketika ini lomba sudah selesai, ini sudah bisa dijalankan oleh masyarakat khususnya di tingkat RW masing-masing. Dalam lomba kebersihan lingkungan di desa Pelawian ini, tim penilai diambilkan dari puskesmas tempat, dinas pertanian, dan perwakilan dari desa tetangga. Selepas dari kegiatan ini diharapkan warga dapat terus termotivasi untuk mempertahankan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.